Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di Iwandi Channel ya guys Channel yang membahas review tutorial tips dan trik elektron guys Nah guys di depan saya ada TV merek DCL ya guys ya TV big size dengan incinya yaitu 75 inch guys Ini tipenya di 75P635 ya guys Untuk estimasi harga berkisar dari 14.500.000 sampai 16.500.000 guys Untuk harga itu tergantung dari toko yang menjualnya Atau ada promo di setiap toko masing-masing guys Ini baru estimasi saja harganya guys Nah TV ini memiliki fitur andalan yaitu HDR10 Serta Google TV Oke Google Toby Audio Dynamic Color Enhancement HDMI 2.1 IPQ 2.0 Dan Edge List Design Ini untuk kategori spesifikasinya Yaitu banyak sekali guys untuk karakteristiknya Dan ukurannya untuk dimensi Itu untuk lebarnya di 166,8 cm guys Serta tingginya untuk sama kakinya yaitu 102,3 cm Dan untuk tinggi width stand yaitu 95,9 cm Serta untuk lebarnya dari kaki ke kaki yaitu 136,4 cm guys Dengan ketebalan TV yaitu 91,1 cm Atau 9,1 cm Untuk ketebalan TV nya Ini sangat tipis sekali Dan untuk bentangan kakinya yaitu di 36,2 cm guys Itu dari dimensinya Serta karakteristiknya yaitu sudah Google TV Google TV Hiburan yang anda sukai dengan bantuan dari Google Jadi tonton kurang lebih 700 ribu film Dan episode TV di satu tempat ya guys Google TV ini menghadirkan konten favorit Dari seluruh aplikasi dan berbayar langganan kita guys Serta bisa mengaturnya hanya untuk anda nikmati guys Dan TV ini juga lebih bermanfaat dari sebelumnya Karena bisa gunakan suara anda Untuk bisa menemukan film, streaming, aplikasi Memotor music dan mengontrol TV nya guys Minta asisten Google untuk bisa menemukan judul tertentu Telusuri juga menurut genre Atau dapatkan rekomendasi hasil personalisasinya Dengan mengatakan apa yang harus saya tonton Bahkan kita bisa mendapatkan jawaban seperti skor olahraga Kendalikan perangkat smartphone kita Dan lain-lainnya guys Ini banyak sekali Dengan cara kita menekan Oke Google, watch the weather Selain itu juga TV ini yaitu sudah 4K HDR Jadi lihat detail secara detail guys Jadi rentang dinamis tinggi atau yang dinamakan HDR Standar terbaru untuk konten Ultra HD atau UHD guys Kecerahan yang sangat luar biasa Detail juga bayangan luar biasa Dan warna cerah Kita tinggal duduk diam dan nikmati detail setiap gambar Yang luar biasa seperti yang diinginkan Oleh pembulan film profesional guys HDR10 Jadi dengan HDR10 ini Tampilan 4K yang memukul Yang menerapkan standar video rentang dinamis tinggi guys Terbuka terbaru Jadi pemataan noda dinamis bisa mengoptimalkan kualitas gambar Dan rentang noda Kecerahan Kontras ditingkatkan secara signifikan Berdasarkan bingkai demi bingkai Kanten yang lebih muda Bernuansa membuat pengalaman menonton kita Yang tentunya paling menghibur dan bisa menyenangkan GS Dan bisa TV ini bisa meningkatkan warna dinamis Jadi TV ini dikembangkan secara eksklusif oleh TCL Peningkatan warna dinamis ini tentunya dirancang untuk mengoptimalkan semangat warna secara otomatis Jadi algoritmanya kepemilikannya memperluas batasan palet tradisional Sampai memberikan pengalaman video premium yang tentunya lebih hidup dan nyata guys Fitur selanjutnya yaitu di IPQ Engine Generasi 2 Atau IPQ 2.0 Jadi prosesor quad core baru ini dibuat untuk mengoptimalkan kinerja hardware TV ini guys Dan software secara keseluruhan Jadi bisa menyempurnakan pengalaman hiburan Karena chipset yang memungkinkan algoritma TCL Bisa memproses konten secara real time Mendeteksi lingkungan Serta meningkatkan tampilan dan audionya guys Jadi gambar yang dioptimalkan sesuai konten Sehingga lautan tampak lebih biru Dan hutan hujan lebih ringgung Sementara itu kualitas audionya dikompensasi secara dinamis Berdasarkan volume menghilangkan distorsi sinyal juga Dan speaker guys Serta memberikan pengalaman pendengaran yang lebih autentik pada level suara apapun ya guys Selain itu juga fitur yang tak kalah menarik dari TV ini yaitu HDMI 2.1 Jadi input lag rendah dan tentunya responnya lebih cepat guys Jadi untuk para gamer TV ini tentunya sangat responsif guys Sama pentingnya TV ini dengan gambar yang bagus Dengan HDMI 3.1 kita akan merasakan latensi terendah guys Dan pengaturan gambar terbaik untuk bermain game tentunya guys ya Nah lebih banyak layar lebih sedikit batas Jadi seri P635 ini yaitu memiliki 3 set at least less design Jadi memungkinkan layar penuh dan pengalaman menonton yang terlihat lebih luas Yang terasa pas di antara semua TV guys Ini karena di samping kiri, samping kanan, bagian atas Tidak terdapat bingkai apapun Alias at least design less bezel guys Nah itu dia karakteristik dari TV TCL ini tipenya P635 di inci 75 inch guys Dan apa saja spesifikasi dari TV ini Yaitu untuk basic favoritisnya Brandnya TCL Untuk serisnya P635 Kategorinya TV Untuk tahun pembuatannya di 2022 Customer modalnya di 75 P635 Untuk familinya seris P guys Untuk smart service-nya Spesifikasi smart service-nya yaitu Hands free voice control guys Itu tidak ada Gesture control juga tidak ada With OK Google itu ada Works with Alexa itu ada TV dashboard itu ada guys Dan untuk produk tipenya yaitu 4K HDR TV Screen tipenya yaitu LCD guys Untuk spesifikasi general information-nya Work with Alexa itu ada App store-nya juga ada CPU core-nya 32 bit A55 x 4 1,3 GHz guys Untuk CPU-nya CPU core-nya yaitu G31 MP2 800 MHz guys Dan operating system-nya yaitu certified by Google TV guys Untuk face control-nya ada Dan OK Google build-in-nya juga ada guys Untuk spesifikasi general information-nya Dan untuk spesifikasi additional fiturnya yaitu ada DVR atau timeshift itu ada guys Untuk subtitle-nya juga ada Untuk DTV dan EPG-nya DTV-EPG without EP-EPG guys Untuk additional feature Dan untuk konektivitasnya yaitu FreeSync itu tidak ada CEC itu ada Untuk ALLM auto low Potential mode-nya tidak ada Nah untuk konektivitas wifi-nya yaitu Ada 2 konektivitas Yaitu 2,4 GHz Atau bisa 5 GHz Atau 5 GHz guys Selain itu juga terdapat Konektivitas yaitu IARC USB juga sudah 2.0 Ada RF input buat antena Bluetooth-nya sudah Bluetooth 5.0 Ini VRR-nya tidak ada HDMI-nya sudah 2.1 guys Untuk konektivitasnya Nah untuk spesifikasi audionya Yaitu Terdapat 2 sound channel Ini untuk DTS-nya tidak ada Nah ini untuk audio power-nya Yaitu 10W x 2 Ini sudah support Dolby audio juga Dan Bluetooth audio only Itu ada guys Untuk spesifikasi audio Nah untuk spesifikasi display-nya HLG itu ada Support micro timing juga ada Local timing tidak ada Dan ini refresh rate-nya Yaitu di 60Hz Tidak terdapat Dolby Vision Terdapat HDR10 Untuk panel resolusinya Tentunya 4K 3840 x 2160 Resolusinya 4K Atau 4K Atau yang dinamakan UHD Ini aspek rasanya juga 16 banding 9 Untuk HDR10 plus Itu tidak ada guys Itu untuk Spesifikasi Display guys Nah guys itu dia Review singkat dari saya Tentang TV Merak TCL guys Dan tentunya Untuk menikmati semua Futur dan layanan pintar Di TCL Google TV ini Kita diperlukan akun Google Gratis Jadi akun DCL gratis Dan koneksi internet Broadband yang handle guys Jadi Google TV ini Adalah nama pengalaman Perangkat renak Perangkat ini Dan merek dagang Dari Google LLC Atau Google merek A Google merek B Google merek C Dan merek lainnya Adalah merek dagang Dari Google LLC guys Mohon gantikan ABC Dengan merek Google lainnya Seperti Hi Google Google 2 Dan lain-lain Jika muncul Dalam desain visual guys Jadi beberapa aplikasi Atau konten Dan Fitur Mungkin tidak tersedia Di semua negara Karena Tidak tersediaannya Dan materi promosi Mungkin berbeda Dari adegan aktual Dan antarmuka UI nya guys Jadi produk sebenarnya Mungkin sedikit berbeda Tampilannya Dari ilustrasi Atau gambar Yang diberikan Nah Oke Google ini Mungkin diperlukan Untik Untuk Fungsionalitas penuh Dan layanan Berlangganan Mungkin diperlukan Casting dioptimalkan Hanya untuk Layanan tertentu Hanya Compatible Dengan perangkat Seluler Android Khususus Amerika Serikat Memerlukan Akun Google Dan Membutuhkan Akun Google Untuk melihat foto Pribadi Diperlukan Google Foto Guys Nah guys itu dia Review singkat dari saya Tentang Review TV Merk TCL ini guys Dengan tipe 75635 guys Bila mana ada pertanyaan Dengan TV ini Silahkan Tulis di kolom Komentar Atau bila mana Anda suka dengan channel ini Merasa bermanfaat Informasi elektronika Silahkan Bantu subscribe Share Like Dan nyalakan lonceng Untuk mendapatkan Notifikasi video Dari saya selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!